Hai guys, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Eka. Terima kasih buat kamu yang melihat klik video ini. Hari ini aku akan menceritakan sebuah tragedi yang terjadi di Rusia, dimana 9 pendaki meninggal dunia pada pendakian tahun 1959. Kenapa aku membahas kasus ini atau tragedi ini? Karena menurut aku ini atau tragedinya sampai saat ini itu belum pasti, masih aneh gitu loh, masih misterius. Kenapa 9 pendaki ini bisa tewas dan karena perasaan banget, mendingan kita langsung aja ke kronologi kejadian pada saat itu. Pada tahun 1959, seorang mahasiswa jurusan teknik radio Institut Politeknik Ural bernama Igor Diabov memimpin sebuah ex-BDC pendakian ke Pegunungan Ural. Dia bersama dengan 9 pendaki lainnya yang tidak lain adalah teman sekampusnya. Mereka merupakan pendaki profesional kelas 2 dengan pengalaman Turski dan akan menerima sertifikat tingkat 3 ketika mereka kembali. Pada saat itu, itu adalah sertifikat tertinggi yang terdapat di Uni Soviet, kalau sekarang ya Rusia gitu ya. Dan mereka itu mengharuskan kandidat untuk menempuh perjalanan sejauh 300 km. Tujuan ekspedisi ini adalah mencapai Gunung Ortotek. Rute yang dilakukan pada bulan Februari ini merupakan kategori 3, di mana adalah waktu yang paling sulit untuk dilalui. Pada tanggal 25 Januari 1959, ke-10 pendaki ini akhirnya tiba di Ifdel dengan menggunakan kereta api. Kemudian mereka menumpang truk dari Ifdel menuju Vizai. Dan Vizai ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum mereka memulai trekking ke Gunung Ortotek. Pada tanggal 27 Januari mereka ini udah mulai trekking nih dari Vizai menuju ke Gunung Ortotek. Pada tanggal 28 Januari keesokan harinya gitu, salah satu anggota bernama Yuri itu kayak gak enak badan gitu. Terus dia memutuskan untuk gak muncak ya. Gak deh aku kayaknya gak ikut deh karena aku lagi gak enak badan. Kalau dipaksain nanti malah jadi drop gitu. Jadi dia memutuskan untuk kembali, sedangkan kesembilan temannya tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Ortotek. Pada tanggal 31 Januari, rombongan ini udah berada di tepi detaran tinggi dan bersiap untuk menaiki gunung. Dan di lembah gundung mereka itu menyimpan makanan berlebih dan juga peralatan yang akan digunakan ketika mereka turun. Jadi mereka itu naik dengan peralatan dan juga makanan yang sudah dipas gitu ya. Jadi gak memperatkan bawaan gitu lah. Jadi ditinggal di lembah hutan. Pada tanggal 1 Februari ini, mereka itu berencana untuk melewati celah gunung gitu. Tapi karena waktu itu cuaca sedang buruk, terus mereka juga jarak pandangnya itu cuma terbatas. Pada saat itu mereka itu tersesat sampai ke polat syahalong. Dan ketika mereka menyedari, mereka udah salah arah gitu ya. Daripada balik lagi, nanti memakan waktu yang lebih lama lagi, mereka memutuskan untuk mendidikan tenda di lereng gunung tersebut. Jadi cerita ini itu bisa diceritakan sampai tanggal 1 Februari. Karena di perkemahan mereka yang terakhir itu disemukan buku harian dan juga kamera para pendaki. Kenapa kasus ini hariannya bisa terbongkar? Karena pada waktu itu si Diat Love, si pimpinan pendaki ini itu bilang ke salah satu temannya mereka yang ada di kampus. Diat Love ini tuh bilang kalau dia bakal ngabarin kalau dia udah balik lagi ke Vizai selama pendaki gitu ya. Palingnya tanggal 12 Februari ya bisa mengulur-ngulur lah beberapa hari itu. Nah, tapi sampai tanggal 20 Februari itu belum ada kabar dari Diat Love dan juga teman-temannya. Akhirnya keluarga para pendaki ini pun anutup untuk operasi penyelamatan. Mereka tentu aja khawatir gimana nasib saudara-saudara mereka, anak-anak mereka yang mendaki pada saat itu. Akhirnya pada saat itu langsung dikirim tim penyelamat yang terdiri dari siswa guru dan juga relawan. Tentu saja ini juga siswa-siswa yang berpengalaman gitu ya. Nggak yang cuma anak-anak bau kencur kayak yang kemarin baru mulai mendaki gitu. Enggak, tapi ini bener-bener yang profesional. Dan belakangan diketahui juga para militer yang juga ikut membantu operasi penyelamatan para pendaki ini. Tanggal 26 Februari akhirnya tim penyelamat ini menemukan tenda Diat Love dan kawan-kawan tapi dalam keadaan yang sudah rusak dan ropek dari dalam. Tim penyelamat yang menemukan tenda ini tuh bilang kalau tenda itu udah tertimbun salju. Bahkan di dalam tenda itu barang-barang pendaki itu tergeletak begitu saja. Kayak yang udah di bawah, kayak sepatu pun cuma ditinggal di situ. Padahal itu bersalju. Tapi kenapa mereka nggak memakai sepatu? Ini yang bikin aneh banget kasus ini. Sementara set jejak kaki terlihat di atas salju yang ditinggalkan dengan yang terlihat tuh kayak cuma pakai alas kaki doang. Terus pakai sepatu cuma satu doang. Bahkan ada yang tanpa memakai sepatu gitu ya. Jadi kayak cuma nyeker biasa aja gitu tanpa alas kaki. Padahal pada saat itu di Pegunung Apural itu mencapai minus 30 derajat Celcius. Jejak ini bisa diikuti sampai ke tepi hutan terdekat. Dan di dekat hutan itu terdapat sebuah pohon Pinus Siberia dengan di bawahnya itu masih ada sisa-sisa kayak pembakaran gitu. Dan disanalah ditemukan dua mayat pertama. Dua mayat tersebut adalah Krivonishchenko dan juga Doroshchenko yang ditemukan dalam keadaan tanpa sepatu dan hanya menggunakan celana dalam. Bahkan ditemukan cabang-cabang dari pohon itu tuh udah patah setinggi 5 meter. Itu bisa menandakan bahwa ada orang yang pengen manjat pohon itu tapi nggak tahu mungkin nggak sampai atau gimana akhirnya dia jatuh apa gimana kita juga nggak tahu. Tapi ini cuma kayak teori gitu ya. Teori yang diciptakan. Karena itu melihat situasi di TKP tuh aneh banget gitu loh. Kemudian di antara pohon tadi ya yang ditemukan dua mayat tadi dan juga kem mereka itu ditemukan tiga mayat lagi. Jadi di tengah-tengah gitu antara pohon dan juga antara perkemahan mereka. Mereka adalah Diavlov, pemimpin ekspedisi ini, Kolmogorufa, dan Slobodin. Dan anehnya mereka itu meninggal terlihat seperti sedang mau balik ke tenda gitu loh. Jadi mereka kayak dari pohon tadi ya yang ditemukan dua mayat sebelumnya terus mereka tuh jalan mau ke tenda. Nah pas perjalan mau ke tenda mereka itu meninggal gitu loh di tengah jalan. Tapi mereka ditemukan itu dalam keadaan terpisah. Walaupun sama-sama menuju ke tenda tapi mereka ditemukan 300, 480, dan 630 meter dari pohon yang ditemukan mayat pertama. Dan tadi kan udah ditemukan ya dua mayat sebelumnya yang pertama. Terus ditemukan lagi tiga mayat lagi kan. Nah masih ada empat mayat lagi kan. Masih ada empat orang ya kan. Empat orang ini akhirnya ditemukan setelah dua bulan lebih pencarian mereka baru ditemukan di bulan Mei 1959. Mereka ditemukan pada tanggal 4 Mei 1959 tertimbun selaju sedalam empat meter. Ini jadi yang bikin lama ya kan. Karena tertimbun selaju sedalam empat meter itu udah kayak susah banget gitu loh mencarinya. Bahkan mungkin anjing pelaca juga gak bisa. Yang bikin aneh lagi salah satu mayat perempuan bernama Dubinina ini dia mengenakan celana milik Krivonishenko tadi. Alias dia dan mayat pertama yang ditemukan di bawah pohon tadi. Ini kan aneh banget. Kenapa Dubinina pake celananya Krivonishenko gitu loh. Itu jadi kayak aneh banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak mereka yang udah meninggal itu memberikan pakaiannya ke orang yang masih hidup. Atau mereka yang masih hidup menyadari temannya udah meninggal karena mereka merasa kedinginan. Jadi mereka merobek paksa pakaian dari teman-teman mereka yang udah meninggal gitu. Jadi kalian inginkan teman-teman. Kalau tadi mayat pertama yang bernama Krivonishenko temukan hanya menggunakan celana dalam saja. Nah ternyata celananya ini dipake Dubinina ini tadi. Jadi ini aneh banget. Sumpah itu aneh banget kasusnya. Nah pas investigasi. Jadi pas sebelum keempat mayat terakhir ditemukan. Pas masih ada lima mayat yang pertama ditemukan. Ini tim investigasi itu memperkirakan kalau mereka ini meninggal karena hipotermia. Namun ketika ditemukan lagi penjenazah di bulan May itu. Itu mengubah pandangan penyelidik tentang kematian mereka bersendirian. Ini dikarenakan tiga dari empat pendaki yang ditemukan terakhir itu mengalami cedera yang cukup fatal. Pendaki yang benar memperiknoles itu mengalami cedera tengkorak yang cukup parah. Sedangkan Dubinina dan Zoltarior mengalami patah tulang dada yang juga cukup parah. Dan menurut penyelidik ini tuh dibutuhkan kayak kekuatan yang cukup tinggi gitu ya. Yang cukup dasyat. Seperti tabrakan mobil. Jadi kalau cuman kayak manusia ke manusia itu tuh kayaknya gak mungkin gitu loh. Apalagi gak ditemukan luka di jaringan lunak mereka. Bahkan mayat yang bernama Dubinina tadi ditemukan dalam keadaan lidah yang hilang. Mata hilang dan juga bagian bibir yang menghilang. Dan akhirnya para penyelidik memutuskan bahwa mereka meninggal karena kekuatan alam yang tidak bisa diprediksi. Pemeriksaan akhirnya dihentikan pada Mei 1959 karena tidak adanya pihak yang salah. Namun setelah enam dekadi dari peristiwa itu, 60 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Jadi pemerintah Rusia akhirnya membuka kembali kasus ini. Dan diharapkan dengan peralatan yang lebih canggih lagi daripada masa waktu itu. Dan diharapkan kasus ini dapat terselesaikan tanpa ada dugaan-dugaan lainnya. Dan sekarang kita akan masuk ke teori-teori tentang insiden Kiatlov kali ini. Yang pertama adalah teori longsoran salju. Jadi teori ini menjelaskan ketika mereka, para pendaki ini bersiap untuk tidur di dalam tenda mereka. Mereka mendengar suara longsoran salju dan mereka bergegas keluar dari tenda. Jadi mereka kelihatan kayak cuma pakai pakaian seadanya gitu. Bahkan ada yang tanpa sepatu demi menyelamatkan diri mereka sendiri gitu. Dan ketika di luar mereka ini terpisah dari rombongan dan mereka mencar-mencar gitu. Dan ketika mereka udah merasa ini tuh udah kayak aman gitu. Mereka berusaha kembali ke tenda. Tapi sebelum mencapai ke tenda mereka udah dibunuh oleh udara yang dingin. Teori kedua ini teori tentang penyatang buas. Jadi menurut mereka, ini tuh mereka diserang oleh penyatang buas. Dibuktikan dengan kayak lidahnya Dubinina yang hilang. Tapi anehnya teori ini terbantahkan. Karena kenapa cuma lidah doang gitu loh. Lidah hidung doang gitu loh. Dan cuma punya Dubinina aja yang punya pendaki lainnya itu aman-angan saja. Teori ketiga ini adalah teori suku mansi. Diduga mereka ini diserang oleh suku mansi yang bermungkin di sekitaran pakemahan mereka. Tapi sekali lagi dugaan ini terbantahkan karena mereka ini tidak memiliki luka luar gitu. Jadi mereka itu luarnya itu baik-baik saja. Tidak ada bekas-bekas seperti berantem gitu. Atau serangan fisik dari yang lainnya. Dan juga gak ditemukan jejak lainnya selain jejak kesembilan pendaki tersebut. Teori keempat adalah teori infrasonik. Teori ini menjelaskan kemungkinan adanya gelombang infrasonik yang diciptakan dari angin yang bertiup dari horat shekel dan menyebabkan rasa tidak nyaman kepada para pendaki. Karena gak merasa gak nyaman dengan gelombang infrasonik ini, mereka keluar dari tenda dan menyebar. Dan ketika mereka berusaha untuk kembali lagi setelah mereka merasa aman dari gelombang infrasonik tadi, mereka sudah terseran hipotermia. Teori terakhir dan teori kelima menurut aku ini yang paling masuk akal dibandingkan teori yang lainnya, yaitu teori bom dari Uni Soviet. Para pendaki diperkirakan berkemah di atas lahan latihan bom udara Uni Soviet. Dan faktanya pada saat pendakian, milita dari Uni Soviet ini memang sedang melakukan pelatihan bom udara di sekitar lokasi kejadian. Bisa saja bom itu meledek di udara sehingga tidak ditemukan serpian-serpian bom di tanah ataupun selaju di lokasi kejadian. Bahkan efek dari bom-bom ini juga bisa menyebabkan luka-luka seperti yang dialami oleh para kurban. Dan ini adalah insiden dead love yang terjadi di tahun 1959 di Rusia. Dan bahkan sampai saat ini kita tuh masih nggak tahu penyebab pasti dari mereka meninggal itu apa. Cuma dari teori-teori tadi, menurut aku teori yang paling masuk akal itu adalah teori bom dari Uni Soviet tadi. Nah kalau menurut kalian teori mana yang paling masuk akal, please komen di bawah karena aku pengen baca komen-komen kalian tentang insiden kali ini. Atau kalian mau punya teori sendiri, please komen di bawah biar bisa dibaca sama teman-teman yang lainnya juga. Kemarin si Yuri yang nggak jadi ikut itu beruntung banget. Karena dia, karena dia nggak jadi ikut pendaki, karena dia sakit, itu benar-benar keberuntungan banget. Coba kalau seandainya dia ikut, mungkin dia akan menjadi korban yang ke-10. Buat teman-teman yang suka mendaki ataupun yang nggak suka mendaki, dimanapun kita berada, kita tuh harus selalu waspada. Harus selalu berdoa, kayak cuma mau ke warung aja harus berdoa gitu ya. Karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di beberapa menit nanti gitu loh. Jadi aku harap teman-teman selalu waspada, selalu berdoa dimanapun kalian berada. Oke ini cerita kita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe channel aku ini. Biar channel ini semakin berkembang. Dan kalau kalian punya kasus-kasus yang pengen dibahas, kalian bisa DM aku, pengen kasus ini, kasus ini. Kalian bisa DM aku di Instagram, at ekayuli77. Jangan lupa di follow juga. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.